Intro Menurunkan emisi, menaikkan reputasi Intro Deforestasi Telah lama dituding sebagai salah satu penyebab utama dari meningkatnya gas rumah kaca Deforestasi Juga membuat kondisi hutan mengalami degradasi dan secara bersama-sama Menyebabkan terjadinya pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi persoalan dunia Mengurangi atau menghentikan deforestasi dan degradasi hutan Diakini akan membuat produksi gas rumah kaca berkurang Sehingga implikasinya secara langsung maupun tidak langsung Membuat kondisi pemanasan global pun berkurang Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan hal itu Dan dari waktu ke waktu terus meningkatkan upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca Yang dihasilkan dari dampak deforestasi dan degradasi hutan Upaya itu pada akhirnya membuahkan hasil Penurunan emisi gas rumah kaca terjadi secara signifikan Dunia pun mengakui keberhasilan dan kontribusi Indonesia dalam mengatasi masalah pemanasan global Dana sebesar 103,78 juta USD atau sekitar 1,52 triliun rupiah Yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari Global Climate Fund atau GCF Adalah salah satu bukti dari keberhasilan dan kontribusi Indonesia tersebut Seperti ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Kamis 27 Agustus lalu Dana tersebut merupakan kompensasi yang diperoleh Indonesia Karena dinilai berhasil mengurangi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan Kita mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia Atas pencapaian yang tidak saja membanggakan Sekaligus mengharukan Membanggakan Karena pencapaian tersebut bukan klaim sepihak Namun telah diverifikasi oleh tim independen yang ditunjuk oleh lembaga PBB Yang mengelola isu perubahan iklim Yakni United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC Lagi pula penghargaan yang diterima Indonesia jauh lebih besar dari yang diterima berhasil Yakni senilai 96,5 juta USD atau sekitar 1,3 triliun rupiah Mengharukan Karena momentum pemberian penghargaan itu berlangsung dalam situasi pandemi Ketika Indonesia dan seluruh dunia masih dilanda wabah COVID-19 Secara objektif Laju deforestasi yang menjadi penyebab emisi gas rumah kaca Memang terus berkurang dari tahun ke tahun Dalam periode 2014-2020 Laju deforestasi di Indonesia telah menurun dari level 3,51 juta ton Setara karbon dioksida ke level 0,40 juta ton setara karbon dioksida Kita sependapat dengan pernyataan Menkyu Sri Mulyani Yang menyebut Pencapaian tersebut menjadi bukti Bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap perubahan iklim Akan tetapi juga ditunjukkan dengan hasil konkret dalam bentuk penerimaan dana kompensasi Terbukti bukan hanya Global Climate Fund yang memberikan penghargaan atas prestasi itu Sebelumnya Indonesia juga mendapat penghargaan serupa Berupa pembayaran kompensasi dari pemerintah Norwegia sebesar 840 miliar rupiah Kita ingin pencapaian di bidang ini diteruskan dan bahkan ditingkatkan Kita percaya dan optimistis hal itu akan dapat dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di bawah kepemimpinan Siti Nurbaya Untuk itu kita sepenuhnya mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk terus konsisten dalam menjalankan program pemulihan lingkungan terkait penurunan emisi gas rumah kaca Kita juga mendorong agar program-program perlindungan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan dilanjutkan, diteruskan dan difokuskan Pemanasan global atau perubahan iklim telah menjadi persoalan serius dunia Kita sepakat bahwa para pengambil keputusan di dunia termasuk di Indonesia harus berbenah Penghargaan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dari Global Climate Fund Menjadi bukti bahwa kita sedang ikut berbenah mengatasi persoalan global tersebut Ia juga menjadi tapal batas yang menunjukkan bahwa kita telah ikut menjadi bagian dari solusi Dan bukan bagian dari masalah pemanasan global Dengan menurunkan emisi gas rumah kaca Kita setingkat lagi telah berhasil menaikkan reputasi negeri ini di kancah global Sekali lagi, selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!